Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali berita hari ini Di sisa 21 hari atau 3 minggu masa jabatannya Triardianto melantik 11 pejabat LESON 2 lingkungan Pemerintah Kota Bekasi di Aula Nonon Sontani Rabu 30 Agustus 2023 Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Wali Kota Bekasi Mengenai penangkatan dan ahli tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Salah satunya LESON 2A Junaidi yang diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Bekasi Sedangkan 10 lainnya LESON 2B menjadi Kepala Perangkat Daerah Menurut Ri, hasil seleksi secara terbuka dari mutasi dan rotasi ini Merupakan hasil dari evaluasi Terutama untuk posisi Kepala Kesebangpol dan Inspektorat Kota Bekasi Karena memiliki fundamental dan situasional Tahun 2024 Karena harus memiliki kehangatan Dan suasana damai mendekati pemilihan presiden Pemilihan calon legislatif dan pilkada serentak nantinya Berita selanjutnya Akses jalan yang ada di Jalan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan Hingga Jalan Jejalunjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Tampaknya butuh perbaikan Jalan di desa tersebut terlihat rusak Sehingga mengakibatkan warga yang mengendarai sekendaraan bermotor maupun mobil Sulit untuk melintas di jalan tersebut Seperti yang terlihat pada Kamis 30 Agustus 2023 Dimana kerusakan jalan Terutama jalan yang menjadi akses utama untuk warga melakukan aktivitas sehari-hari Tentu rawan sekali akan terjadinya kecelakaan Kondisi jalan rusak sudah terjadi sejak lama Banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melintas di jalan tersebut Salah satu penyebabnya rusaknya jalan Kondisi jalan rusak ini semakin membahayakan jika musim hujan tiba Karena lubang yang akan menjadi kubangan air Yang bisa menyebabkan celakaan terjadinya Orgasiklah juga mengatakan jalan tersebut sebelumnya sudah dicor Namun banyaknya truk bermuatan berat yang melintas membuat jalan kembali berlubang Berita selanjutnya Agustus Sumarno adalah sosok pedagang kopi yang gigi dan biasa mangkal di jalan Ahmad Yani Marga Jaya Kota Bekasi Agustus 43 tahun sudah berkeluarga dan punya 5 anak Anak pertamanya sudah lulus SMA Yang kedua berusia 13 tahun Anak ketiga berusia 8 tahun Yang keempat berumur 7 tahun Dan yang terakhir berusia 4 tahun Kenapa Agustus disebut gigi dalam berjualan? Walau hanya sekadar jualan kopi Karena dia mampu membiayai kelima putranya itu Terutama bersekolah Penghasilan Agustus dari kopi di pinggir jalan hanya 100 ribu per hari Kembali lagi bersama saya Nasiana Ramanda Kasus pembegalan yang terjadi di jalan ke Pasar Kecapi Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Di SMP Alphala Terekam CCTV kejadian tersebut terjadi pada pukul 03.00.00 Ahad 27 Agustus 2023 Terlihat dari rekaman CCTV di salah satu toko handphone Dua pelaku begal merampas sepeda motor milik pedagang yang ingin ke Pasar Korban langsung dipepet kemudian dirampas sepeda motornya oleh para pelaku Korban ketakutan diancam senjata tajam Lalu dia terjatuh dan lari untuk segar meminta pertolongan warga Namun pelaku berasa membawa kabur sepeda motor milik korban Petugas Limnas Kelurahan Jatirahayu mengatakan bahwa korban hendak ingin pergi ke Pasar Kecapi untuk berjualan Namun belum sempat sampai pasar korban dipepet dan dirampas oleh dua orang remaja yang membawa senjata tajam Mengakhiri berita hari ini Gatot Prasetyo kini menjabat Kasih Humas Polsek Medan Satria Kota Bekasi Dengan pangkat AITU atau Ajudan Inspektur 1 Dia lahir pada 14 Mei 1978 Yang berarti kini sudah berusia 43 tahun Gatot begitu gemar bermain sepak bola Dan kini tinggal bersama sang istri bernama Yeni dan putranya Dimas Sebagai anak satu-satunya Dimas lahiran 24 Mei 2004 Tengah mengenyambang kuliah yaitu Universitas Bayangkara Perjalanan karir Gatot sendiri Yaitu telah mengikuti sekolah calon Bintara Lulus pada tahun 1907 sampai 1998 silam And that was the news for today Stay tuned Bakasyi Siti in the news actual and up to date I'm Nasiana Ramanda See you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa